Salam sejahtera Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu Bertekunlah dalam semuanya itu karena dengan berbuat demikian Engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau Demikianlah sabda Tuhan syukur kepada Allah Saudara dan saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus Dalam masa pandemi COVID-19, imunitas tubuh atau kekebalan tubuh menjadi perhatian utama banyak orang Hampir semua nasihat atau tips meningkatkan imunitas tubuh Menyebutkan bahwa kebiasaan makan-makanan bergisi, istirahat cukup, dan rutin berolahraga adalah baik dan perlu dilakukan Kemampuan mengelola stres hidup juga ikut menentukan sehatnya kekebalan tubuh Dengan bertekun dalam semuanya itu, orang akan menjadi sehat seutuhnya Saudara dan saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus Rasul Paulus mengharapkan Timotius menjadi sehat seutuhnya Sehat tubuh, jiwa, dan iman Rasul Paulus tahu Timotius masih butuh banyak bimbingan Karena akan menghadapi rupa-rupa tantangan dan godaan Di waktu-waktu kemudian ada orang yang akan murtad Lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan Oleh tipu daya pendusta-pendusta yang hati nuraninya memakai cap mereka Tulis Paulus dalam 1 Timotius 4 ayat 1 sampai dengan 2 Timotius diingatkan untuk selalu melatih dirinya Bukan saja dalam perkara tubuh atau olah imun Tetapi juga dalam perkara ibadah kepada Tuhan atau olah iman Dengan bertekun dalam semua ajaran Kristus Timotius menjadi sehat seutuhnya Imun dan iman akan bertumbuh baik dan hidup menjadi berkat Saudara dan saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus Nasihat Rasul Paulus ini tentu cocok dan berguna bagi kita Dengan melakukan nasihat ini kita yakin Kita akan menjadi murid Tuhan yang sehat seutuhnya Kita akan menyelamatkan diri kita dan juga orang di sekitar kita Sebab imun dan iman kita sehat dan baik Tuhan Yesus memberkati Marilah kita berdoa Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus Amin Tuhan Yesus mampukanlah aku Untuk menjadi sehat dalam imun dan iman Sehingga hidupku dapat menjadi berkat bagi sesamaku Amin Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus Amin Terima kasih telah menonton